lihat 3 2 1 nah pompa 1 langsung kerja bergantian dengan yang pompa 2 selanjutnya kerja lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan merakit wiring otomatis start stop pompa secara bergantian yang dimana untuk cara kerjanya teman-teman sudah lihat tadi di awal video ya jadi saya contohkan untuk motor listriknya atau pompanya yaitu dengan 2 buah lampu ini bagaimana cara merakitnya tolong disimak baik-baik ya dari awal sampai akhir oke jadi sebelum ke merakitnya kita harus mengetahui dulu rangkaian kontrolnya atau wiringnya jadi disini saya sudah ada wiringnya untuk otomatis pompa start stop secara bergantian ya ini adalah wiringnya jadi disini saya menggunakan MCB fast button start stop dan kontaktor 2 buah terus timer 2 buah dan untuk kebebannya yaitu pompa air ini atau lampu ini karena saya tidak punya motor listrik maka saya simulasikan dengan lampu saja untuk rangkaian dayanya nanti saya jelaskan setelah merakit wiring ini oke untuk alat bahannya sudah tadi saya jelaskan untuk aktualnya jadi ini adalah kontaktornya ya ada 2 buah kontaktor ini adalah kontaktor yang mereknya ewig banyak di toko online ya silahkan teman-teman kalau mau beli dan ini mereknya senedar dan untuk 2 buah timer ini mereknya yaitu omron yang H3CR dan H3BA terus ini 1 buah MCB 1 pasa dan ini fast button start stop dan ini adalah inputan dari PLN yaitu pasa dan netral oke kita langsung saja merakit untuk wiringnya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya jadi sebelum kita merakit wiring rangkaian kontrol ini kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kerja dari wiring kontrolnya dan ini adalah wiring kontrolnya jadi wiring kontrol itu nanti supaya untuk pembacaan bagi kita ingin merakit wiring ini adalah wiring untuk start stop otomatis pompa bergantian jadi teman-teman jika mengikuti wiring ini maka untuk pemasangan kontaktor ini tidak akan salah nah jadi disini ada MCB stop dan start jadi kita harus berawal dulu dari pasa sini dulu sampai ke bawah sini berurutan saja seserah teman-teman yang penting kita mengetahui prinsip kerja dari kontaktor ini dan kode-kode yang ada di rangkaian kontrol ini baik caranya gimana jadi caranya itu kita akan coba ya saya akan coba untuk merakitnya yaitu yang pertama itu kita pasangkan dulu yang dari pasa ini masuk ke MCB ini lihat teman-teman kayak gitu ya yang pertama itu oke kita pasangkannya yang dari mana yang dari sini yang dari pasa ini dimasukkan ke MCB yang satu pasa ini kita updollah ini MCB nya oke sebelum kita ke merakitnya saya akan coba cabut dulu ya untuk timernya supaya nanti gampang untuk penyambungan disini dan saya pisahkan dulu untuk lampunya nanti saya pasang lagi setelah pemasangan rangkaian dayanya oke kita lanjut lagi jadi untuk pemasangan yang pertama itu dari pasa ini dimasukkan ke MCB yang satu pasa oke kita pasangkan oke sudah saya pasangkan dari pasa sini masukkan ke MCB yang satu pasa selanjutnya kita lihat wiring lagi nah yang pasa ke MCB sudah saya pasang selanjutnya dari MCB yang satu pasa keluarannya dimasukkan ke stop yang NC stop ini adalah standby nya NC ya normally close yang kodenya nomor 1 nah yang mana berarti stop ini yang ini jadi dari MCB sini kita masukkan ke nomor 1 yang stop ini berarti kalau saya gambarkan disini adalah 1 2 3 dan 4 itu adalah kodenya ya untuk yang di pass button nya oke kita pasang dulu ya oke sudah saya pasangkan seperti di wiring tadi dari MCB dimasukkan ke nomor 1 yang stop stop ini adalah normally close untuk standby nya selanjutnya kita lihat wiring lagi nah dari MCB masuk ke nomor 1 stop selanjutnya dari nomor 2 sini dimasukkan ke nomor 3 yang start yang ini untuk posisi disininya dimana nah ini adalah nomor 2 dimasukkan ke nomor 3 yang start ini oke kita sambungkan lihat sudah saya pasangkan ya dari nomor 2 dimasukkan ke nomor 3 yang start ini selanjutnya kita lihat wiring lagi di wiring ini kan tadi dipasang dari 2 ke 3 sekarang dari 4 sini langsung aja kita gabungkan ke A1 kontaktor 1 yang mana yaitu yang ini ini adalah kontaktor 1 ini kontaktor 2 nah lihat teman-teman ini adalah A1 A2 coil kontaktor ini berhubung ini adalah coil yang AC maka bisa dibelak-balik mau ke A1 atau ke A2 berhubung yang A2 ini ada di posisi sebelah sini ya jadi saya akan ngambilnya ke A2 saja jadi untuk merakit wiring itu kita harus mengetahui kondisi dan situasi dari panel tersebut supaya tidak salah dan supaya rapih kalau rapih kan kita bisa dipanggil terus gitu bener gak oke kita pasangkan dulu ya dari nomor 4 sini dimasukkan ke A2 oke sudah saya pasangkan dari nomor 3 yang star ya star ini adalah posisi normalnya adalah NO terus kita masukkan ke A2 yang kontaktor 1 selanjutnya kita lihat wiring lagi nah berhubung kita sudah ke A1 sini ya dari 4 ke A1 selanjutnya harusnya sih ke netral ya dari A2 atau dari A1 ini karena saya tadi pasangnya di A2 nanti untuk netralnya kita gabungkan di terakhir aja kayak gini ini kan semua membutuhkan netral ya untuk coil-coilnya nanti terakhir saya akan gabungkan semuanya jadi saya akan fokuskan dulu pemasangan lanjut ke daerah sini oke sekarang kita pasangkan dari nomor 3 sini yang star ke 13 kontaktor 1 yang mana yang dari nomor 3 sini ini ya tadi kan 3 ya dimasukkan ke 13 kontaktor 1 yaitu yang ini ini adalah 13 ini 14 13 itu adalah normally open kontaktor 1 ini kita pasangkan ya nanti saya jelaskan lagi oke sudah saya pasangkan ya dari nomor 3 yang star dimasukkan ke 13 yang kontaktor 1 dan sekarang kita lihat wiring lagi nah ini adalah 13 ya dari 3 ke 13 sekarang dari 14 ini 14 yang mana yang NO ya kontaktor 1 dimasukkan ke nomor 21 NC yang kontaktor 2 yang mana berarti yang ini dari nomor 14 dimasukkan ke NC yang 21 kontaktor 2 nah jadi yang NC itu bisa dibulak-balik ya jadi bisa ke 22 baru ke 21 atau dari 21 baru ke 22 nah berhubung disini seperti yang sudah tadi saya jelaskan kita lihat situasi panelnya maka yang dari 14 ini saya akan gabungkan di NC kontaktor K2 yang nomor 22 jadi nyilang kayak gini dijamperkan aja menjadikan si panel ini terlihat rapih kita pasangkan dulu ya oke sudah saya pasang dari nomor 14 dimasukkan ke NC kontaktor K2 nomor 22 mau 21 udah 2 boleh silahkan selanjutnya berhubung kita sudah pasang yang nomor 21 22 ini maka sekarang yang nomor 22 ini dimasukkan ke nomor 4 yang start yang ini kayak gitu teman-teman nomor 4 itu yang mana itu yang ini nah lihat teman-teman berhubung nomor 4 ini nyambung dengan A1 yang ini maka kita tinggal gabungkan yang dari nomor 21 ini dimasukkan ke nomor A2 karena A2 ini sama dengan nomor 4 yang start kita pasang dulu oke teman-teman sudah saya pasangkan dari A2 dimasukkan ke nomor 21 yang NC kontaktor 2 yang dimana A2 ini sama dengan dari nomor 4 yang start pas button ini nah saya jelaskan dulu jadi fungsi dari 13-14 ini yang nyambung ke kontaktor K2 ini ini adalah pengunci untuk si kontaktor 1 ini nanti saya jelaskan lagi yang detailnya saya akan pasangkan lagi selanjutnya lihat wiring lagi nah kan dari 22 atau dari 21 ya kalau disini mah dari 21 masukkan ke nomor 4 selanjutnya kita lanjut ke arah kanan lagi berarti dari nomor 13 ini dimasukkan ke nomor 1 relay timer yang NO timer nomor 2 yang mana timer 2 itu yang ini timer 1 yang ini timer 2 yang ini 13 tadi yang mana 13 itu yang ini dihubungkan langsung ke nomor 1 yang timer 2 nomor 1 itu yang mana yang ini nah jadi untuk tipe-tipe relay yang 8 pin ini untuk kodenya rata-rata sama ya kayak gitu jadi teman-teman tidak usah bingung jadi dari nomor 13 dimasukkan ke nomor 1 yang relay timer nomor 2 ini kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 13 yang dari kontaktor 1 dimasukkan ke nomor 1 yang relay timer 2 selanjutnya kita lihat wiring lagi nah yang ini tadi 13 ke 1 selanjutnya dari nomor 3 digabungkan ke nomor 22 yang kontaktor 2 berarti yang 22 yang mana yang ini nah berhubung tadi saya pasangnya dibalik supaya bagus ya pemasangannya berarti saya pasangkannya di nomor 21 nah kayak gini lihat ini kan tadi dibalik ya kita harus hafal nih kalau sedang merakit wiring tadi yang dibalik yang mana yang MC yang mana nah berarti berhubung ini dari 3 ke 22 sekarang saya gabungkan dari nomor 3 yang NO sini di 21 sini saya akan perjelas lagi berhubung berhubung nomor 21 ini adalah sama dengan A2 terus yang A2 sini sama dengan nomor 4 yang start jadi kita ambil yang terdekat saja arti lihat dari nomor 3 sini bisa langsung ke nomor 4 sama nyamung kan nah kayak gitu teman-teman untuk membaca wiringnya yang 4 yang mana nih berarti nomor 3 sini tinggal langsung kesini aja berdekatan energa oke kita lanjut pasang lagi oke lihat teman-teman sudah saya pasang dari nomor 3 dimasukkan ke nomor 4 yang pas button start ini sebenarnya ke 21 tetapi berhubung sama lihat sama kan nah digabungkannya di nomor 4 yang start pas button ini nah tiga ini adalah NO dari relay timer 2 ini oke kita lanjut lagi nah dari nomor 3 sini tadi kan langsung dihubungkan ke nomor 4 sini selanjutnya ke arah relay timer nomor 1 yaitu ke nomor 2 sini berarti dari nomor 3 sini ya teman-teman dari nomor 3 sini dimasukkan ke nomor 2 sini sebenarnya dari A1 ke 2 bisa dari A2 sini sebenarnya tadi sudah saya pasang dari A2 sini ke nomor 2 coil yang ini 2 dan 7 bisa tetapi saya pasangkan yang terdekat saja berarti berarti dari nomor 3 sini yang T2 3 T2 dimasukkan langsung ke nomor 2 relay timer 1 berarti yang sini dimasukkan ke nomor 2 yang relay timer 1 ini nah lihat lagi teman-teman berhubung nomor 3 ini berdekatan dengan nomor 7 karena ini adalah relay AC bisa dibelak balik berarti saya akan pasangkan dari 3 masukkan ke 7 nanti untuk 2 nya yaitu untuk netral nya digabung dengan netral ini 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 saya pasang dulu ya oke sudah saya pasangkan dari nomor 3 relay timer 2 dimasukkan ke nomor 7 relay timer 1 seperti yang ada di wiring ini ya dari 3 sini masuk langsung ke 2 relay timer 1 selanjutnya kita pemasangan netral tapi netralnya nanti saya gabungkan di akhir selanjutnya berarti saya akan pasangkan lanjut ke sebelah sisi kanan lagi berarti dari nomor 1 yang relay timer 2 dimasukkan ke 1 lagi relay timer 1 berarti dari 1 sini yang relay timer 2 dimasukkan ke 1 sini yang relay timer 1 di jamperkan lah isilahnya mah oke kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari 1 relay timer 2 dimasukkan ke 1 relay timer 1 selanjutnya kita lihat wiringnya lagi nah untuk selanjutnya kita pasangkan dari nomor 1 relay timer 1 ke 13 kontaktor 2 yaitu kontaktor 2 ini 13 14 NO ini adalah penguncinya seperti sama kayak tadi yang kontaktor 1 ini kita pasangkan dari nomor 1 sini dihubungkan ke nomor 13 yang NO sini yaitu yang bawah sininya kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan sesuai wiring tadi dari nomor 1 yang relay timer 1 dimasukkan ke 13 pengunci yang NO kontaktor 2 selanjutnya kita lihat wiring lagi nah dari 14 dimasukkan ke 21 yang kontaktor 1 yaitu yang NC 14 ini berarti 14 ini dimasukkan ke NC yang kontaktor 1 nah disini kan 21 22 berhubung di yang nomor 14 ini dekat dengan yang nomor 22 maka kita akan pasang ke nomor 22 saja pernah sama sama NC kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan dari yang nomor 14 dimasukkan ke NC kontaktor K1 mau 21 mau 22 silahkan bebas selanjutnya dari yang NC keluaran K1 berarti yang ini pernah tadi saya pasangnya di 22 maka dari 21 dimasukkan ke A1 kontaktor 2 berarti dari 21 sini yang NC dimasukkan ke kontaktor A1 yang kontaktor 2 ini jadi dekat kan ya gak oke kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 21 yang NC mau 21 22 karena saya pasangnya tadi ke 22 maka keluarannya 21 digabungkan ke coil A1 kontaktor yang nomor 2 selanjutnya kita lihat lagi untuk wiringnya nah sekarang dari nomor 3 dimasukkan ke 21 atau langsung ke A1 boleh nah yang ini berarti berarti yang nomor 3 yang relay timer 1 dimasukkan ke A1 yang sini yang coilnya berhubung ini adalah sama dengan NC yang ini maka tidak perlu lepot-lepot kita langsung aja dari nomor 3 masuk ke sini oke kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan walau jauh ya lihat jadi dari nomor 21 yang NC ya NC kontaktor 1 lah intinya mah dimasukkan ke yang nomor 3 relay timer 1 sesuai wiring diagram yang ada di sini lihat karena tadi saya pasangnya di 22 21 maka disininya harusnya 21 karena saya pasangnya sesuai keadaan yang ada di panel sini arti dari nomor 3 sini dimasukkan langsung ke A1 lihat 3 masuk langsung ke A1 berhubung A1 sini nyambung dengan yang NC sini maka kita gabungkan aja disini supaya tidak jauh-jauh ke sini oke sekarang kita pasangkan yang mana nah 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 sekarang dari nomor 2 sini dimasukkan ke K2 yang koil A1 berhubung tadi yang dekatnya sama 3 berarti yang nomor 2 sini digabungkannya langsung kesini aja ketiga dan berdekatan lihat oke kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 3 ke nomor 2 yang relay timer nomor 2 ini oke setelah itu kita lihat wiring lagi ini adalah pemasangan terakhir untuk rangkaian kontrol yaitu pemasangan di netralnya karena masing-masing untuk relay timer sama kontaktor ini butuh netral dan netralnya bisa digabungkan semuanya oke kita pasang dulu untuk netralnya oke teman-teman untuk netralnya sudah saya pasang semua yang dari netral timer kan coilnya butuh netral ya kita gabungkan semua lihat dijamper jamperkan dan ke netral PLN nah untuk rangkaian kontrol sudah selesai nah berhubung disini saya memakai atau mensimulasikannya dengan lampu yang ini maka saya akan contohkannya untuk yang satu pasa saja yaitu yang ini jadi dari satu pasa yang pasa netral langsung ke 15 26 ke motor pompa dan disini dijamperkan ya 1 ke 1 5 ke 5 dan 246 ini 26 ini masuk ke motor nah ini adalah contoh rangkaian yang satu pasa jika kalian pengen yang tiga pasa bisa silahkan itu yang ini nah untuk yang tiga pasa ini RST masuk kontaktor NO utama dijamperkan kayak gini dan sama juga keluarnya ke motor pompa oke saya akan pasangkan yang satu pasa saja karena saya mensimulasikannya dengan dua lampu oke kita pasangkan dulu ya berarti dari pasa netral yang PLN masuk ke kontaktor yang NO dijamperkan ke yang NO lagi yang kontaktor 2 dan setelah itu keluarannya yang 26 dimasukkan ke pompa 1 kontaktor 2 26 dimasukkan ke pompa 2 sama kayak gitu kita pasangkan dulu nanti dia sudah saya pasang untuk pemasangan kabelnya lihat jadi untuk rangkaian daya itu yang daya masuk ke motornya atau ke pompanya dari pasa netral dimasukkan ke 1 dan 3 dan dari 1 dijamperkan lagi ke 1 yang kontaktor 2 dan dari 5 dijamperkan lagi ke kontaktor kedua ini setelah terjadi penjamperan di NO kontak utama selanjutnya keluaran dari NO kontak utama yang kontaktor 1 yaitu yang 2 dan 6 dimasukkan ke lampu atau ke pompanya selanjutnya yang kontaktor 2 ini dimasukkan ke lampu juga atau ke pompanya yaitu yang dari 2 dan 6 jadi hanya segitu ya untuk pemasangan rangkaian dayanya untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrol sudah selesai sekarang saya akan coba untuk menjalankan rangkaian ini apakah berhasil saya saya akan coba pasang dulu untuk TDR ya atau relay timernya oke sudah saya pasang dan untuk rangkaian ini hasilnya oke karena pemasangan kontrol sudah selesai sekarang saya akan coba untuk mengonkan MCB dan menjalankan rangkaian kontrol ini oke untuk MCB sudah saya on menjalankan maka sekarang saya akan coba start untuk pas button start apa yang terjadi lihat 321 nah pompa 1 langsung kerja bergantian dengan yang pompa 2 selanjutnya kerja lagi dan yang 2 kerja lagi kenapa bisa bergantian gini karena dihitung waktu sama si relay timer ini saya setting nya disini sekitar 3 detik aja ya karena masa sih harus nungguin sejam gitu kan nah jadi jika teman-teman pengen bergantiannya secara lama kita bisa atur setting di TDR sini kita coba setting dulu kita stop dulu kita coba setting ya TDR nya sekitar 5 detik saja jadi kelihatan nanti untuk perpindahan pompanya oke kita on kan lagi kita start 321 nah maka setelah 5 detik pindah ke pompa 2 lihat nah 5 detik lagi pindah ke pompa 1 nah jadi cara kerjanya kayak gitu ya jadi sistemnya sistem otomatis bisa bergantian secara otomatis tergantung dari kita men-setting relay timer nya keberapa jam atau berapa menit bisa teman-teman ubah oke karena saya menggunakan detik masa harus nungguin 2 jam gitu kan oke jadi hanya segitu ya untuk tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah jika teman-teman pengen wiring nya silahkan kunjungi instagram saya di teknik listrik 29 oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.